Pelapor Dany Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Mahkamah Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 garis mengiring PUU 21 2003 dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo bahwa dalam dalil pelapor Dany Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21 2023 bahwa terhadap dalil pelapor Dany Indrayana di atas Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan pembimintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi inkasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek tenis yudisial Mahkamah Konstitusi inkasus Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai sembilan pilar Konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan dan kehakiman sebagai kelembagaan atau independen seberjudisri dengan demikian menurut Majelis Kehormatan dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dan seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati